Ratusan warga Kabupaten dan Kota Tangerang, Banten berdesak-desakan di halaman kantor pos untuk mengantre dana BLSM. Warga berusaha menerobos pagar kantor pos di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Banten. Mereka mengantre untuk mendapatkan pembagian dana BLSM. Sejumlah balita dan nansia yang ikut berdesakan dalam antrean warga terpaksa dievakuasi. Ketuga sempat kewalahan mengatasi aksi saling dorong antar warga. Sistem yang baru diterapkan PT. POS dalam pembagian BLSM saat ini dinilai lebih sulit dan membuat antrean justru lebih panjang. Namun Kepala Kantor POS Tangerang mengatakan sistem pembagian BLSM yang diterapkan kali ini untuk menghindari antrean panjang, yaitu dengan memperlakukan sistem penjadwalan. Kericuan terjadi lantaran sebagian warga tidak mengetahui jadwal pembagian. Mereka sebenarnya tidak perlu berdesakan-desakan. Hari ini kita mulai pembayaran kabupaten, jadi mereka banyak yang tidak mendapat informasi. Jadi tanggal 9 mereka semua numpuk di tanggal 9. Padahal kita hari ini hanya kota dan turun agar. Terima kasih telah menonton!